Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Di video kali ini, saya ingin melakukan tes Smart Key dari Aerox 155 yang tipe S, tipe tertinggi Beberapa uji coba ini saya lakukan seperti uji coba Smart Key pada Honda ADV yang di video sebelumnya sudah pernah saya lakukan Dan kita coba aja langsung tes keamanan dari Smart Key atau Keyless dari Aerox 155 tipe S Oke, ini adalah Smart Key dari Yamaha Aerox ataupun NMAX yang terbaru Tombolnya hanya ada satu berbeda dengan milik Honda Dia ada dua tombol atau tiga tombol, dua tombol untuk di Variox 150 dan tiga tombol untuk di PCX dan ADV Dan kalau di sini hanya ada satu tombol aja, yang ini Yang fungsinya adalah untuk memanggil motor ketika di parkiran dan mematikan motor Mematikan di sini bukan mematikan motornya ya, tetapi mematikan kunci dari motor ini agar tidak bisa terkoneksi lagi dengan si motornya Dan langsung aja kita uji coba, kita nyalakannya dengan menekan tombol yang ini Tekan tombol sekali, selama sudah ada warna merahnya, ini sudah bisa kita gunakan Kita coba untuk memanggil ya Nah, sudah bisa ya Ini tandanya berarti remote ini sudah terkoneksi dengan si motornya Dan ketika motor ini sudah terkoneksi dengan si remote-nya Seperti ini, motor sudah bisa langsung dihidupkan Tekan tombol sekali, maka akan ada simbol kunci di sini Sudah bisa diputar ya Ini tekan, lalu putar, ini sudah nyala Dan ini sudah bisa di starter Seperti itu Kalau di smart key Yamaha ini, ketika si remote ini sudah dihidupkan Atau motornya dalam keadaan mati Ketika remote ini mendekat, motor ini otomatis si smart key-nya langsung menyala Seperti ini dia Sudah bisa langsung digunakan Tapi kalau misalkan si kunci ini kita jauhkan Kita jauhkan ya Misalkan lebih dari 1 meter Kita taruh sini kuncinya Ini si motor sudah tidak bisa digunakan lagi Tuh Dia otomatis mengunci Sudah tidak bisa diputar-putar lagi Seperti itu, tapi kalau misalkan kita ambil lagi kuncinya Kita dekatkan Kita dekatkan lagi kuncinya Dia secara otomatis akan mengaktifkan si keyless ini Seperti ini Seperti itu Jadi ketika kita diparkiran Kemudian motornya langsung dimatikan Dan kita bawa kuncinya Motor ini otomatis akan mengunci dengan sendirinya Oke, kita coba untuk tes yang kedua Misalkan kita sedang ada di parkiran Kemudian dari keadaan posisi menyala seperti ini Misalkan anggap saja motornya menyala ya Motornya menyala Kemudian kita hanya diputar seperti ini saja Ke fuel and seat Dan kita pergi Misalkan kita tinggalkan motornya Dia otomatis Si motor memanggil kita Bahwa motornya belum di kunci stang Seperti itu Dan ini harus kita dekatkan lagi Maka laramnya akan hilang Nah seperti itu Jadi harus benar-benar Si tombolnya itu bukan di tombol full and seat Tapi tombol off Seperti ini Oke lanjut ke tes yang berikutnya Gimana kalau misalnya Si kunci ini Dalam kondisi Di on Di on Kemudian motornya kita nyalakan Motornya kita nyalakan Kemudian kunci ini kita jauhkan Sejarah 1 meter Kita taruh disini Apa yang terjadi Si motor tetap hidup ya Lalu kalau misalkan kuncinya kita Ambil Dan kita matikan coba ya Motornya ikut mati gak Ternyata motornya tetap hidup ya Walaupun kuncinya dimatikan Lalu yang berikutnya Kita coba Matikan motornya Di kondisi View and seat Lalu Kunci ini Kita taruh Sejarah Satu meter Ini Kita taruh Sejarah satu meter Dan ini sudah memanggil Lalu coba kita on Si motornya Atau kita hidupkan Ini masih bisa hidup Dan Walaupun disini ada Tanda kunci mencari ya Coba kita starter ya Dia tidak bisa hidup Walaupun Walaupun kuncinya Di posisi on Disini Dan ini yang nyala Tapi motornya tidak bisa hidup Jadi harus ada kuncinya Baru bisa mau Kita dekatkan lagi Dan Dan sudah bisa Oke itu adalah beberapa tes Dari Uji coba Keamanan Smart Key atau Keyless Dari Yamaha iRock 155 Yang kesimpulannya adalah Kalau misalnya Motor ini Kita tinggalkan di parkiran Kemudian kita lupa Mengunci motor ini Ke posisi off Atau dalam posisi full and seat Motor ini Tidak bisa digunakan Walaupun bisa dihidupkan Speedometer nya Ketika ada starter Dia tidak bisa hidup Lalu yang berikutnya Kalau misalnya Motor ini dalam posisi full and seat Tidak dalam posisi off Kemudian kita Jauhkan dari kuncinya Jarak 1 meter Motor ini akan memanggil kita Untuk Mengingatkan kita Melakukan penguncian motor Ke posisi off Seperti itu Dan yang ketiga Kalau misalnya Motornya hidup Kemudian Kuncinya kita matikan Ternyata Motor ini masih bisa Menyala Walaupun kuncinya Sudah kita matikan Dan kita jauhkan Dan hal ini Menurut saya adalah Kekurangan dari Smart Key ini Karena kalau misalnya Kita di begal Tengah jalan Kemudian kita Turun dari motor Dan kita matikan kunci Smart Key nya Motor ini masih bisa jalan Dan dibawa kabur Seperti itu Terakhir Kesimpulkan dari saya adalah Smart Key ini Sudah cukup aman Hanya saja Masih memiliki kurangan Yaitu Tidak ada alarm Dari Smart Key ini Kemudian juga Kalau misalkan Motornya Hidup Dan kita matikan kuncinya Dia masih tetap bisa hidup Dan bisa dibawa kabur Kemudian kalau misalkan Kuncinya tertinggal Motor ini pun Masih bisa hidup Dan masih bisa dioperasikan Kemudian kalau misalnya Kuncinya Tertinggal Kemudian motornya Dalam posisi hidup Motornya ini akan bisa Kita bawa Tapi Akan ada Peringatan dari Si motornya Bahwa kuncinya Tertinggal Seperti itu Ada logo Kunci tertinggal Itu saja mungkin Tes dari keamanan Smart Key atau Keyless Dari Yamaha Aerox 155 Semoga kalian suka Dengan video ini Dan kalau kalian suka Bisa like dan share Kepada teman-teman Dan jangan lupa untuk Subscribe channel ini juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton